Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana sebuah data harus kita sajikan. Yang pertama adalah bagaimana kita menyajikan data itu berbentuk tabel. Di mana tabel tersebut nanti berisi ukuran pemusatan data, kemudian ukuran penyebaran data, ukuran kemencengan, dan juga ukuran kelancipan. Nah, kembali kepada contoh kasus yang kemarin kita bahas berkaitan dengan tekanan darah 10 wanita. Bahwa pertama, saya review sedikit, kita mencari ukuran pemusatan data berupa rata-rata. Nah, rata-rata ini mudah. Kemarin tinggal kita jumlahkan semua data yang tidak perlu kita urutkan. Nah, kemudian untuk median, kemarin ada cara yang baru yang harus kalian bisa kerjakan, yaitu dengan cara N, banyaknya data N ditambah 1, kemudian dibagi dengan sesuai kalian mau mencari apa. Nah, jadi kalau median itu dikali setengah, begitu, dan biarkan perhitungannya dalam pecahan campuran. Kenapa? Karena seperti ini, ya, kalian mendapatkan pecahan campuran 5, 1 per 2, artinya bahwa kalian mencari data terurut. Nah, karena di sini memakai kurung simbolnya, ya, untuk membedakan dengan data tidak terurut. Nah, artinya kita menjumlahkan O5 atau observasi kelima ditambah setengah, ya, dikali observasi ke enam kurangi observasi kelima. Nah, seperti itu kalau kita mencari media. Untuk modus, barangkali dalam hal ini tidak menemui kesulitan, karena kita mencari nilai yang paling beken, yang paling sering muncul. Nah, kuartil pun sama, karena median merupakan salah satu bagian kuartil, atau dalam hal ini disebut kuartil tengah atau kuartil kedua, maka kuartil ke satu dan kuartil ketiga pun itu memiliki pola yang sama perhitungannya dengan median. Ya, namun di sini bedanya kalau di kuartil pertama itu seperempat, ya, dari n tambah satu. Nah, kalau kuartil atas itu tiga perempat dari n ditambah satu. Nah, masing-masing nanti nilai-nilai yang kita peroleh diharapkan itu bisa dicatatlah, ibaratnya di dalam sebelah kanan, ya, misalnya kalau kita sudah mengotret, di sebelah kanan Anda bisa tuliskan besaran-besaran yang diperoleh dari masing-masing kuartil. Buat apa? Nanti buat keperluan kita menggambarkan diagram yang, apa, diagram dari data kita. Nah, ukuran penyebaran itu banyak yang bisa diukur. Jadi, yang pertama itu adalah paling mudah range, ya, Omax kurangi Omin, itu paling mudah. Nah, kemudian ada variansi, simpangan baku mengikuti saja nilai variansi, tinggal Anda akarkan. Nah, kemarin saya menyarankan bahwa kalian menggunakan rumus yang bagian kedua. Maaf, ini terlihat hitam ya, anak-anaknya di tengah ya? Iya, Bu. Ini di saya tulisannya sering keluar, please move this window. Tahu sering seperti itu. Maaf ya, tapi kadang kelihatan kadang nggak. Nah, jadi kita pakai rumus ini, bahwa dia 1 per N min 1, ya, jumlahan dari OI kuadrat dikurangi OIKU. Jumlahan OIKU dikuadratkan dibagi N. Jadi, prosesnya di sini saya mengharapkan pakai rumus yang kedua, artinya Anda memasukkan ke kalkulator saja nanti dalam ujian. Begitu ya, jadi jumlah OIKU-nya berapa, lalu dikuadratkan, lalu ada jumlahan OIKU dikuadratkan. Artinya setiap data itu harus kalian kuadratkan di sini, ya. Nah, baru kalian proses seperti ini, dan jangan lupa dibagi N kurang 1. Nah, jadi N kurang 1 ini sering menjadi perdebatan anak-anak ya, di beberapa buku literatur, buku yang lain bukan buku Walpole ya, itu ada yang dibagi N. Nah, kalau dibagi N, artinya bahwa variansi yang nanti kita dapatkan itu tidak akan tepat sesuai dengan nilainya. Sehingga kalau untuk data atau sampel, itu lebih tepat kita menggunakan N kurang 1. Nah, kemudian nomor 4, ini penting sekali untuk proses berikutnya, yaitu kita mencari D-Ki. D-Ki itu mirip jangkauan, tapi kuartil. Makanya rumusnya bukan Omax kurang Omin, melainkan Ki 3 kurangi Ki 1. Ya, jadi kita dapatkan 14,25 buat apa ini? Nah, ini nanti akan menjadi nilai batasan untuk mencari yang disebut data pencilan. Nah, kita masuk ke sini ya. Apa sih itu data pencilan? Namanya juga pencil ya, terpencil. Nah, artinya data ini nilainya berbeda jauh dari kelompok data yang lain. Ya, jadi bisa dia berupa ekstrim atas ataupun ekstrim bawah. Nah, bagaimana cara mendeteksi pencilan ini? Ada lima langkah. Ya, sebetulnya ini empat langkah. Ya, bisa disatukan nomor 4 dan nomor 5. Pertama, Anda menghitung D-Ki. Di mana D-Ki tadi Ki 3 kurangi Ki 1. Nah, kemudian yang terpenting adalah menghitung yang namanya pager. Jadi, kalau kita punya rumah, bayangkan ya, pasti setiap rumah itu memiliki agar. Kalau tidak agar, ya batas rumahnya lah, kerasnya. Nah, itulah yang membuat, membedakan mana penghuni rumah dan mana yang sebetulnya bukan penghuni rumah atau tetangga. Ya, jadi kita ingin memberi batasan di mana bahwa data kita itu memiliki karakteristik yang sama. Nah, yang agak berbeda itu disebut tetangga. Nah, itulah yang disebut BBP, singkatan apa BBP itu Batas Bawah Pencilan. Apa itu BAP? Batas Atas Pencilan. Nah, Batas Bawah Pencilan namanya juga Bawah. Maka kita akan menggunakan rumus Ki 1. Ki 1 kita kurangi lagi. Kenapa, Bu, dikurangi? Karena Ki 1 itu sudah di bawah. Nah, kita lebihkan lagi supaya kita punya pagar. Nah, berbeda dengan Ki 3. Eh, maaf, BAP. BAP itu dari Ki 3. Ya, itu Ki 3 itu kuartil atas. Sudah di atas. Tidak paling atas ya. Nah, ditambah dengan sesuatu kali Deki. Ya, jadi artinya kita membuat pagar di luar rumah kita. Begitu ya, sampai ke halaman. Nah, di sini diberikan suatu konstantaka. Nah, Ka yang dipilih itu pada umumnya adalah 1,5. Atau 3 per 2. Jadi, secara perumusannya seperti BBP ini adalah Ki 1 dikurangi 1,5 Deki. Ya, Anda tadi sudah menghitung Deki, Anda pun sudah menghitung Kisar. Maka Anda tinggal memasukkan rumus, ya. Dan isinya adalah 85,125. Nah, batas atasnya ditambah, ya. Itu 142,125. Bu, boleh dibulatkan 2 desimal? Silahkan. Ya, tapi saran saya jangan dibulatkan jadi bulat. Misalnya 85 saja atau 142 saja. Biarkan ada 1 atau sampai 2 desimal. Ya, supaya tepat pengukurannya. Nah, sesudah kita memiliki BBP-BAP, intip lagi datanya. Adakah data kita itu yang kurang dari pagar bawah? Adakah data kita yang lebih dari pagar atas? Nah, jika ada, maka di datum tersebut, datum itu artinya data yang tunggal, ya. Maka datum tersebut dikategorikan sebagai pencilan bawah atau pencilan lepas. Ya, tergantung dari kriteria apakah nomor 4 atau nomor 5. Nah, ketika kita melihat batas ini, 85 dan 142, kita kembalikan ke data kita bahwa nilai minimum data kita itu adalah tidak ada yang kurang dari 85. Begitu pula data maksimum kita. Ya, di sini data maksimum kita itu 138 dan data minimum kita 104. 104. 104 masih lebih dari 85. Begitupun 138 tidak melebihi pagar atasnya, 142. Maka kesimpulannya, pada data tersebut kita tidak memiliki pencilan bawah baik pencilan lepas. Begitu ya, jadi data kita baik-baik saja. Tekanan darah 10 wanita ini masih wajar-wajar saja. Tidak ada yang darting ya, tekanan darah tinggi dan tidak juga ada yang tekanan darahnya terlalu rendah. Nah, itu kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya di sini, jika Anda memiliki sari numeri, begitu ya, Anda bisa tahu, begitu ya, bagaimana ukuran pertama. Jadi, kesimpulan yang bisa Anda ambil itu ada lima. Ya, pertama bagaimana ukuran pemusatannya, bagaimana ukuran penyebarannya, bagaimana kemencengannya, bagaimana kelancipannya, dan bagaimana pencilannya. Jadi, apakah ada pencilan atau tidak. Nah, ketika Anda menggunakan komputer, begitu software tertentu, apapun itu ya, anak-anak ya, baik mau Excel, ataupun SPSS, ataupun Minitab, ataupun apapun. Nah, biasanya muncullah seperti ini, tabel seperti ini. Ya, nah ini saya menggunakan SPSS, keluarlah sari numerik, ini kalau sari numerik saya sendiri yang menjuduli ya. Jadi, ini adalah rangkuman dari karakteristik data kalian. Pertama, kita bisa mengeluarkan CON. Ya, dalam bahasa Inggris tentu saja kita terjemahkan biasanya dengan banyak data. Betul, 10. Nah, jumlahnya adalah seperti ini. Nah, pertama yang bisa kita berikan penjelasan adalah ukuran pemusatan. Nah, ini bisa kita lihat dari rataannya, modusnya, dan mediannya. Makanya ini kita kelompokkan seperti ini. Kalau di dalam software bisa jadi acak-acakan ya, anak-anak ya, ini letaknya ya. Nah, ini saya kelompokkan di sebelah sini. Ini ukuran pemusatan, supaya kita mudah membacanya. Eh, ternyata rata-ratanya adalah 115,60, sesuai ya dengan hitungan kita tadi. Nah, kemudian median itu 115, modusnya 115. Nah, apa yang bisa kita berikan penjelasan dari sini? Kita melihat bahwa rata-ratanya itu melebihi median walaupun di sini sebetulnya hampir mendekati. Nah, dari sini kita sebetulnya belum bisa. Seperti kemarin teman kalian bertanya, Bu, kalau bedanya enggak terlalu signifikan bagaimana? Nah, ini harus didukung apakah data kita menceng atau tidak dengan secunus dan kurtosis. Makanya di sini keluar perhitungan secunus dan kurtosis. Di sini nanti saya tidak mengharapkan Anda menghitung ya. Anda cukup mengeluarkan dari software, kalau dalam praktikum, kalau dalam ujian, saya tidak akan bertanya ini. Nah, secunusnya di sini ternyata adalah 1,137 dan kurtosisnya 1,458. Nah, jika dilihat di sini secunusnya itu adalah positif. Dengan kata lain, data kita menceng kanan. Anda perhatikan ya, menceng kanan itu bagaimana, Bu? Nah, perhatikan lihat, gunungnya itu mendoyong ke kiri kita. Kiri kalau kita memandang, betul ya? Padahal, jangan memandang menceng kanan itu, kan kalau menceng kanan itu anggapan kita dia mencengnya ke sana ya anaknya, puncaknya ya? Nah, bicara menceng kanan itu harus dari sisi data, bukan dari sisi kita. Ya, karena kalau dari sisi data, betul, dia kan berhadapan dengan kita. Artinya dia menceng ke kanan, begitu ya, gunungnya ke kanan, dan kakinya menjulang ke kiri, ke kanan kita sebetulnya. Jadi kalau saya pribadi, saya selalu berpikir yang disebut menceng kanan itu, kalau dalam bahasa Inggris sering disebut secure to the right, ya, atau tail-nya. Tail itu ekornya, ekornya ke kanan kita. Nah, ini bisa disebut sebagai, ya, tolong kalian catat, ini saya tidak mencatatnya. Nah, artinya data kita lebih menumpuk pada nilai-nilai yang kecil. Ya, di sini nih. Ini nilai yang kecil, karena tengahnya di sini nih ya. Nah, tengahnya di sini nih. Data kita menceng kanan, artinya dia lebih menumpuk pada nilai-nilai yang kecil. Nah, sementara kenapa, Bu, ekornya itu panjang ke kanan? Karena curiganya di sini ada nilai yang cukup besar, sehingga menarik ekornya ke sebelah sana. Begitu. Ini yang menyebabkan data kita menceng ke kanan. Nah, menceng ke kanan ini, walaupun sedikit ya, karena batasnya nol. Ya, ini batasnya nol. Ini pun batasnya nol. Nah, menceng kanan ini ternyata didukung, betul ya, min-nya itu lebih besar dari media. Jadi, walaupun di sini lebihnya sedikit, terbukti bahwa di sini secueness-nya juga positif. Ya. Nah, kalau dilihat dari kurtosis 1,458, ini kurtosisnya lebih dari nol, artinya dia lebih lancip. Jadi, gunungnya nggak landai, begitu ya, dan tidak juga terlalu landai. Kalau terlalu landai, biasanya kurtosisnya negatif. Jadi, kurtosis positif lebih dari nol itu menunjukkan bahwa dia memang agak ngumpul di tengah. Nah, tengahnya berapa? Ya, di sekitar nilai 115 di ukuran pemusatannya. Begitu. Ya, jadi di sini tadi kalian sudah bisa mengkata-katai. Pertama, ya, memberikan penjelasan ukuran pemusatan, lalu keukuran kemencengan, dan ukuran kelancipan. Nah, bagaimana dengan ukuran simpangan bakunya? Begitu ya. Nah, simpangan bakunya di sini mencapai 10. Kenapa ibu tidak mengkata-katai 106? Kenapa? Karena standar variansi itu berpangkat 2. Jadi, kalau tekanan darah itu tadi MMHG, satuan dari variansi ini adalah MMHG kuadrat. Nah, akarnya itu adalah standar deviasi. Jadi, angka 10,39 pada simpangan baku atau standar deviasi ini wajar jika disandingkan dengan rata-ratanya. Jadi, apa bu keterangannya? Karena standar deviasinya 10, maka saya bisa menyatakan bahwa sebagian besar wanita dari 10 orang itu, tekanan darahnya itu di antara 115 kurang 10 dan 115 tambah 10. Jadi, kalau boleh dibilang rata-rata tekanan darah 10 wanita itu adalah di 105 dan 125,60. Jadi, sebagian besar. Sebagian besarnya berapa, bu? Nah, nanti itu kita pelajari di distribusi normal. Jadi, sekitar 68%. Dari mana, bu? Itu hitungannya. Dari tabel biasanya. Jadi, di sini nih, anak-anaknya. Nih, sebagian besar wanita itu di gunung ini nih. Nih, di belokan ini ya. Belokan antara cekung ke bawah dengan cekung ke atas. Namanya titik belok. Nah, ini artinya titik yang ini itu 105. Titik yang belok ini adalah 125. Nah, ini itu sekitar 68% orang. Begitu. Nah, jadi seperti itu yang bisa dikata-kata ibu. Pencilannya udah bisa dikata-katai belum? Tadi kan ibu bilang harus ada 5 keterangan. Nah, itu bisa dihitung menggunakan rumus yang tadi. Begitu. Anda harus menghitung dulu. Oh, ternyata tidak ada pencilan. Nah, seperti itu. Jadi, ketika Anda memiliki data, tidak usah beranggapan apa-apa. Olah datanya sehingga keluar sari numerik ini. Dan kemudian Anda berikan minimal 5 buah penjelasan. Ya, yang masuk akal. Oke? Nah, itu dari sari numerik. Berikutnya, tentu saja kurang menarik menyajikan dengan tabel. Karena kalau tabel harus Anda yang pintar. Ya? Tapi kalau sari grafik, Anda bisa menyajikan beberapa plot yang mudah dilihat dan mudah dibaca oleh orang lain. Nah, di sini ada 4 grafik, ya, yang bisa Anda buat. Pertama itu dot plot. Kedua, diagram batang atau histogram. Kemudian diagram batang daun. Dan diagram kotak titik. Ya? Nah, dalam hal ini 1 dan 2 barangkali sudah pernah Anda bahas di SMA. Nah, namun, titik tekan pada kuliah ini Anda harus bisa membuat secara manual nomor 3 dan nomor 4. Jadi, bagaimana nanti Anda membuat diagram batang daun atau steam leaf. Dan bagaimana Anda membuat diagram kotak titik. Nah, kata kunci dari sari grafik ini adalah skala penggambarannya harus diperhatikan. Tidak boleh ibaratnya Anda menyalahi skala jarak dari 1 ke 2, ke 3, ke 4, atau 10, 20, 30. Nah, itu harus betul-betul akurat. Kenapa? Karena yang akan kita gambarkan adalah karakteristik data seperti menceng, penyebaran, pusat. Nah, itu harus tergambar jelas dalam grafik ini. Ya? Nah, ini adalah diagram titik atau dot plot. Cara membuat diagram titik ini adalah gampang dengan menggunakan Excel dengan cara Anda mengelompokkan nilainya. Ya? Jadi, cara menggambarkan data dalam bentuk titik ini dengan memperhatikan frekuensi data. Kelebihan diagram titik ini adalah dia dapat memperlihatkan data asli, nilai data asli. Tapi memang maksudnya asli itu Anda harus klik begitu ya, titik di sini. Nah, ini bernilai berapa kalau di X on. Jadi, artinya contoh seperti ini, titik ini ya. Titik ini kalau kita cerminkan, kita proyeksikan kepada sumbu X-nya, maka titik ini kita garis lurus, dia akan jatuh di sekitar 138. Depannya adalah angka 13, ya. 13, 8. Jadi, dia kita golongkan sendiri ya. Kita golongkan sendiri yang depannya angka 13 itu menjadi kelompok keempat. Nah, kelompok ketiga itu adalah yang depannya 12. Kelompok kedua itu yang depannya 11, kelompok satu adalah yang depannya 10. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, di manakah titik banyak menumpuk itu adalah di nomor 2, yaitu di tengah-tengah ini. Bahwa dia berkelompok ada 115, walaupun tidak kelihatan, ini ada yang menumpuk ya, anak-anak ya. Di sini ada 115, nih yang ini. Itu ada tiga buah titik, seperti di modusnya tercatat, kemudian ada 111 yang lain, ya. Nah, ini mengelompok ada sekitar 5 titik. Nah, begitu juga di sini, mulai dari terkecil itu adalah 104 dan seterusnya, tadi yang nilai minimum, sampai batas 10, yang depannya angka 10. Nah, jadi kelebihannya apa dalam diagram, apa, diagram dot plot ini adalah kita bisa tahu di manakah data kita itu mengelompok. Artinya banyaknya numpuk di mana. Nah, berikutnya adalah diagram batang atau yang kita sebut sebagai histogram. Nah, histogram ini kelebihannya adalah dapat menggambarkan frekuensi. Jadi, di mana data kita itu mengelompok. Nah, histogram itu pernah diterangkan di SMA. Jadi, bagaimana kita mengklasifikasikan data kita itu pada sumbu X. Jadi, seperti di sini, ini membaginya per 5, ya, 100 sampai 105, 105 sampai 110, 110 sampai 115. Jadi, berjarak 55. Nah, lalu apa tugas kita? Kita melihat data kita, lalu dia menumpuk di mana? Nah, jadi ini semacam seperti Lego. Nah, sumbu Y-nya itu adalah frekuensi. Jadi, data kita yang bernilai 100 sampai 105 itu hanya ada satu buah. Nah, yang terbanyak adalah dari 115 sampai 120 itu banyaknya adalah 4 buah. Makanya dia menumpuk di sini. Nah, karena kita membaginya dengan skala 55, maka tentu saja di sini terdapat gigi, maaf, gigi yang ompong ya, Lego yang ompong. Karena tidak ada nilai yang ada di sini. Nah, ini juga giginya ompong. Nah, kenapa bu, terjadi kekosongan seperti ini? Ya, artinya memang pertama, data kita tidak ada. Kedua, data kita itu, data kita itu sedikit. Data kita itu cuma 10. Jadi, ketika kita membaginya 55 itu terlalu lebar. Nah, supaya tidak ada gigi yang ompong, begitu, biasanya skalanya bisa kita perkecil. Jadi, misalnya skalanya per 10. Nah, kalau skalanya per 10, tidak per 5, tentu saja nanti yang ini, contoh ya, yang ini akan bersatu dengan yang ini. Yang ini, ketiga, akan bersatu dengan gigi yang keempat. Kelima dengan yang keenam. Ya, yang ketujuh dengan yang kedelapan. Begitu ya. Jadi, yang menarik adalah sebetulnya lebar dari diagram batang ini bisa Anda sesuaikan. Begitu ya. Yang penting Anda bisa melihat sebaran datannya. Nah, kalau Anda sudah membuat seperti ini, betulkah kalau Anda buat gunung, begitu ya? Nah, dia akan mengelompok di sini. Begitu. Dan lebih banyak numpuk di kiri. Di nilai yang kecil ya. Makanya gunungnya lebih tebal di kiri nih. Nah, di kanan sudah tipis. Karena cuma satu. Nah, ini pun bisa menggambarkan dari histogram ini, ya, bahwa data kalian itu tidak simetri. Agak menceng. Ya, itu menceng ke kanan. Kenapa bukanan? Sekali lagi. Ekornya tipis ke kanan. Begitu ya. Karena datannya numpuk, agak numpuk, penuh di sebelah sini. Begitu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah diagram batang daun atau steam leaf. Dan inilah yang nanti saya tuntut kalian harus bisa membuatnya. Nah, steam leaf ini sangat mudah kalian buat jika datanya memang sudah terurut. Artinya bahwa diagram batang daun ini terdiri dari dua bagian, yaitu batang dan daun. Sebelah depan ini, ini disebut batangnya. Sebelah kanan disebut daunnya. Nah, kalian bisa menentukan di mana kalian akan memotong data kalian. Maksudnya memotong itu artinya batangnya ini nanti satuannya apa. Nah, dalam diagram batang daun itu keterangan ini sangat penting. Ada. Kalau tidak ada, minus satu biasanya saya ya. Berarti Anda tidak memberikan keterangan. Nah, batangnya kalau Anda tentukan hanya angka satu, lihat. Nah, ini enggak rame ini anak-anak. Masa depannya satu semua? Masa batangnya sama semua? Jadi, jangan pilih ratusan. Nah, kalau kalian potong di sini, ini kan artinya satunya ratusan ya. Karena seratus empat. Jadi, enggak rame kalau semuanya satu. Nah, kalau satu enggak numpuk semua dong. Batangnya cuma satu uji enggak panjang ya. Nah, maka pilihlah menjadi dua. Kalian buat patahan pada data kalian. Nah, ternyata ketika kalian menjadi dua suku, yang artinya dua suku ini apa? Tinggal dikali sepuluh. Makanya disebut satuannya puluhan. Karena kalau dikali sepuluh, sepuluh kali sepuluh seratus. Tiga belas kali sepuluh seratus tiga puluh. Nah, itu harus sesuai dengan data kalian. Nah, jadi membagi begini, ternyata mendapat angka yang lebih beragam. Yaitu sepuluh, sebelas, dua belas, dan tiga belas. Bu, kenapa dibagi dua gini, Bu? Nah, ini saya, seperti tadi kebijakan saya, Anda mau disatukan boleh. Nah, kalau dipisahkan gimana, Bu, aturannya? Sepuluh yang di atas untuk yang satuannya, ini satuannya, itu antara 0 sampai 4, sepuluh yang di bawah untuk 5 sampai 9. Nah, gitu kriterianya. Seperti Anda membulatkan aturan pembulatannya. Kalau desimalnya 5 ke atas, kita tambahkan 1 ke depan. Kalau 0 sampai 4, kita hilangkan, begitu ya. Tidak ditambahkan 1 ke depan. Nah, jadi sesudah kalian menentukan batang, nah, baru daun-daunnya kalian masukkan ya. 104, masukkan 4. 105, masukkan 5. 107, beri jedak. Tidak usah kasih koma, tidak usah kasih tanda titik koma, jedak saja, sepasi. 7. 112, beri. 115, 3 kali. 1, 2, 3. Jedak, ya. 107, lalu 9. 119. 100, ini enggak ada nih. Eh, maaf, 120-an sekian, yang kurang dari 5, tidak ada. 126 langsung. Taruh di sini, 6. 138, lalu. Nah, steam lift ini kelebihannya apa, anak-anak? Ketika kalian membuat tumpukan Lego, seperti ini. Eh, ternyata kalian tidurkan. Kalian jungkir, begitu ya. Rotet, ya. Kalian putar 90 derajat berlawanan jarunjang. Eh, ternyata ini tidak lain adalah histogram itu sendiri. Begitu ya. Jadi, secara tidak langsung, diagram batang daun ini memiliki kelebihan. Pertama, ya, data mentah terlihat. Ini data mentah. Kalian bisa baca datanya ada. Ya, kedua, kalian pun secara tidak langsung bisa melihat frekuensi. Seperti histogram. Jadi, plus-plus nih di sini, ya, kelebihannya. Ya. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini, dan distribusinya pun kelihatan. Buat gunung di sini, ya. Buat gunung di sini, kelihatan nih. Banyak menumpuk di nilai yang rendah. Dan lihat, ada nilai yang, wah, ini curiga nih kalau udah agak jauh. Ini pencilan bukan? Eh, ternyata bukan. Dia masih keluarga kita tadi, ya. Dicek pencilan. Nah, jadi, ada kelemahannya ternyata diagram batang daun tuh. Belum bisa mengecek ada pencilan atau tidak. Nah, yang lebih, yang lebih ini lagi, begitu ya, yang lebih baik lagi untuk menggambarkan pencilan adalah yang disebut diagram kotak titik atau box plot. Nah, box plot itu apa sih? Namanya juga box, kotak. Box plot lah ya, saya nggak bisa bilang titiknya ya. Pokoknya ada kotak dan ada titik. Kotaknya itu apa? Nah, kotaknya kalau kita perhatikan, dia bentuknya adalah ada kotak seperti ini. Lalu ada kaki-kaki. Ada kaki ke bawah, ada kaki ke atas. Nah, ini dibatasi oleh garis. Dan ada titik jika ada pencilan. Ini saya ngarang ya. Ini saya ilustrasi. Jadi, kalau ada pencilan tuh nanti gini. Ada kayak begini ya. Ada titik. Nah, kotaknya itu apa sih unsurnya? Nah, jadi kotak yang di tengah itu, yang paling bawah itu menggambarkan ki 1. Ya, yang di tengah itu ki 2. Yang kotak di atas itu garisnya adalah ki 3. Kaki-kaki bawahnya itu adalah nilai minimum. Kaki atasnya itu adalah maksimum. Nah, kalau pada data kita tadi, tadi kita sudah mengepes tidak ada pencilan ya. Jadi, tentu saja ini maksimumnya pasti kesana nih anak-anaknya. Kaki-kaki di atasnya di sana. Dan tidak akan ada titik ini. Ini saya ngarang tadi saya bilang. Nah, saya ingin memberi contoh bahwa kalau ada pencilan tuh nanti kayak begitu. Nah, bu, berarti maksimum ini siapa? Kalau ini pencilan. Nah, maksimum ini adalah nilai terbesar kedua. Jadi, kalau tadi kita punya nilai terbesar kedua, itu 126. Jika ini dikategorikan PA, PA itu apa, Bu? Bukan ini ya. 138 itu artinya, dia pencilan atas misalkan. Berarti maksimum pada box plot itu dianggap 102. Jadi, yang di sini adalah 120. Ya, Bu, kalau pencilannya ada dua, Bu. Ini dan ini. Turun lagi nanti maksimumnya. Ya, itu maksimum ketiga. 119. Maka di sini akan turun ke 119. Ini di sini nih, Mepet. Nah, gitu. Ya, artinya PA ini bukan keluarga ini nih. Sebetulnya karakternya agak nyalan sedikit. Kenapa? Nah, ini harus kalian teliti. Kenapa dia bisa jadi pencilan atas? Nah, mahasiswa pun ada yang kadang begini, anak-anaknya. Tapi biasanya di bawah kalau saya. Jadi, nilainya biasanya geser ke atas. Ada PB nih, di bawah tuh. Nah, PB itu apa? Nah, ini biasanya mahasiswa nggak ikut ujian. Jadi, kan nilainya 0 ya. Jadi, ada nilainya 0. Beda sendiri itu dengan kelompok yang ada nilainya. Jadi, nilai yang di atas misalnya, UTS-nya bagus-bagus. Kalau di saya ya, bisa 71. Gitu ya, di sini. Nah, UTS-nya itu 71. Begitu ya. Eh, sisanya itu taunya ada yang nggak ikut ujian. Ya udah, dia biasanya pencilan nih. Nanti ada bulatnya di sini. Satu orang. Begitu. Ya, atau dua orang. Tergantung tidak ikut ujian. Atau ada yang, aduh bu, saya memang sakit ketika ujian. Jadi, nilainya cuma 12 gitu ya. Nah, itu biasanya kalau di saya PB dia. Yang tidak ikut ujian sama yang nilainya rendah itu PB. Lainnya semuanya biasanya mahasiswanya ngelompok di atas. Begitu anak. Ya. Nah, jadi kekurangannya apa? Ya, tadi kelebihannya pencilan kelihatan. Distribusinya kelihatan nggak? Menceng-mencengnya. Kelihatan. Tuh, lihat bikin bunung gini ya. Tuh, kelihatan dia. Ngelompoknya banyak di bawah. Ya, di nilai yang rendah. Ini udah saya bilang pasti secuenessnya positif. Ya, karena bunungnya gini nih anak-anaknya. Weep, ke situ ya. Terus kakinya panjang ke sana. Uh, gitu ya. Jadi, dia banyak ngelompok di nilai tersebut. Ini secuenya saya sudah bisa menilai positif. Atau menceng kanan. Ya, nah kemudian box plot itu udah bisa menggambarkan Ki-1, Ki-2, Ki-3. Ya. Nah, kelemahannya apa? Enggak kelihatan, Bu. Data mentahnya, Bu. Berapa data mentahnya? Tidak kelihatan seperti ini. Nah, ini kelihatan ini. Data mentahnya. Ya, ada 104, 138. Kalau ini saya enggak tahu datanya berapa aja. Paling saya tahu minimum. Ya, minimum nih. Eh, maaf. Minimum. Nah, makanya ini biasanya kalau box plot dilengkapi kanannya ya. Min, 104. Max, 126. PA, 138. Ki-1, Ki-2, Ki-3 kalian isi biasanya. Ini manual ya. Kalau di software enggak ada ininya. Hanya ada gambarnya. Nah, jadi itu kelebihan dari diagram kotak titik atau yang disebut box plot. Nah, ini grafik kelemahan keunggulannya. Silahkan nanti kalian baca. Begitu. Dan ini harus kalian pahami. Betul enggak terasa seperti itu? Sebagai contoh ya. Nih, betul enggak? Ketika membuat box plot, membutuhkan perhitungan yang panjang. Betul. Kenapa? Hitung Ki-1, Ki-2, Ki-3, O-min, O-max ya. D-Ki, B-B-P, B-A-P, terus P-A, P-B ada enggak? Banyak yang harus kita hitung. Ya. Nah, kemudian terdiri dari parameter-parameter data yang sudah dikurutkan. Iya, karena tadi Ki-1, Ki-2 itu harus terurut. Baru Anda bisa menggambar box plot. Makanya itu yang saya bilang, ketika kalian sudah melakukan perhitungan, letakkan di paling kanan kayak rangkuman datanya ya. Mempermudah kalian menggambar box plot. Nah, keunggulannya apa? Box plot memberikan gambaran tentang distribusi populasi dan efektif ini untuk membandingkan beberapa bentuk distribusi. Jadi, kalau kalian di sini punya dua kelompok data, misalnya di sini laki-laki ya, tekanan darah perempuan ini, nanti ada tekanan darah cowok, misalnya laki-laki. Nah, ini bisa kita bandingkan gitu. Eh, misalnya kalau cowok mah agak di atas. Nah, berarti lebih banyak yang darting itu adalah laki-laki. Karena kotaknya dia agak ke atas. Bisa juga nanti kotaknya lebar, anak-anak. Lebar gini kotaknya, tapi bisa. Nah, ini artinya kalau penyebaran cowok, penyebaran tekanan darah cowok lebih beragam dibanding penyebaran tekanan darah yang cewek. Nah, itu menarik. Jadi, kalau kalian punya misalnya percobaan ya, percobaan lima treatment, bikin aja box plotnya barengan. Wah, ini menarik sekali. Begitu ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya di sini kelemahan dan keunggulannya. Nah, saya selesaikan dulu ya. Nanti saya berikan waktu untuk diskusi. Nah, kemudian di sini bentuk distribusinya adalah kalau normal itu lihat kata kuncinya simetrik. Ya, secunusnya 0, kurtosisnya itu 3 di software tertentu. Di software tertentu juga 0. Saya lupa software apa yang dia 0. Tapi beberapa 3. Jadi, yang lebih dari 3 lancip, kurang dari 3 itu landai. Nah, next. Nah, seringkali anak-anak data kita tidak simetri. Seperti data tekanan darah. Nah, beberapa, di beberapa hal, kadang ada yang orang lebih suka mengolah data itu simetri. Sehingga diperlukan ini yang namanya transformasi data. Nah, ini cukup kalian ketahui ya, supaya nanti kalau kalian menemukan permasalahan di lapangan, bisa nggak data kita simetri atau berdistribusi normal. Nah, lakukan hal ini. Ya, jika tidak membutuhkan kenormalan, abaikan proses ini. Gitu ya. Nah, transformasi data ini tujuannya, ingin mendapatkan bentuk distribusi yang lebih simetris. Nah, apa yang bisa dilakukan, yaitu dengan melakukan transformasi tangga 2Key. Jadi, yang terkenal adalah 2Key. Gitu ya. Cara mensimetriskan data. Nah, ini data kita, data awal kita X. Nah, kalau secueness kita positif, nah ini tadi secueness kita positif ya, maka transformasi yang bisa dibuat adalah urut bisa kesebelah sana nih. Ini bisa dipilih. Buatlah data kita dilokkan. Kalau nggak dilokkan, diakarkan. Kalau tidak di-min 1 per X, kalau tidak di-min 1 per X kuadrat. Kalau secueness kita negatif, Anda bisa metransformasi datanya dengan X kuadrat, X pangkat 3, 10 pangkat 3. Jadi, terlihat ya, kalau di secueness negatif, ini datanya cenderung malah digedekan, dipangkatkan. Tapi kalau data kita secueness positif, menceng kanan, itu dikaya dikecilkan. Begitu ya, kayak dirampingkan. Nah, contohnya adalah data kita, itu secuenessnya positif, 1,137, maka transformasi yang mungkin adalah bisa kita pilih 4 ini. Nah, di sini saya mencoba dengan simulasi di Excel, begitu ya. Jadi, ini adalah contoh data kita jika dibuat min 1 per X kuadrat. Ternyata secuenessnya saya cari, itu memang hampir mendekati 0, yaitu menjadi 0,549. Begitu ya. Nah, kalau diakarkan, eh tadi dilokkan dulu ya, yang sebelah X itu. Kita lokkan, dia hanya 0,9, hanya turun sedikit. Kalau diakarkan, menjadi 1,038, malah berkurang dikit banget. Kalau di min 1 per X, jadi 0,7, dan yang paling optimal adalah yang seperti ini. Nah, jeleknya apa? Ya, ketika kita mentransformasi data, tentu saja di sini satuan data berubah dong. Yang tadi kan MMHG, nanti satuan ini jadi apa ini? Ya, lihat aja persamaan. Akan menjadi min 1 per MMHG di kuadrat. Nah, itu kejelekannya. Jadi, artinya nanti data kita harus ditransformasi, harus diantitransformasi, dibalikan. Jadi, kalau dilogaritmakan harus diantilokkan. Kalau ini yang harus di pluskan, eh maaf, di negatifkan, lalu dibalik gitu ya, diseparkan lagi, lalu diakarkan. Nah, jadi itu kejelekan dari transformasi. Jadi, sebisa mungkin memang, kalau hampir normal, ya sudah lah, tidak harus dilakukan transformasi. Jadi, kalau saya menilai ini ya, secunusnya 1,137, oke lah. Ya, tapi kalau secunusnya sampai 12, begitu ya, itu artinya menceng banget. Ya, itu harus Anda lakukan transformasi, karena sudah jelas tidak normal. Tidak tanya. Ya, nah, itu yang saya jelaskan dari sari numerik dan sari grafik. Begitu. dari sari naik selamanya. Terima kasih.